Intro Kasubdit Penmas Polde Metro Jaya AKBP Ingin Nenggede, Wadir Reskrimum AKBP Deddy Murti Haryadi, dan Kanit 4 Subdit Resmob AKP Rovan Richard Maheno menggelar press release pengungkapan kasus penganiayaan atau pengeroyokan serta penyebaran berita kebencian di masyarakat. Proses yang sangat cepat atas kasus Ninoi Karundeng yang mengalami kekerasan waktu lalu berhasil diungkap pihak kepolisian Polde Metro Jaya. Tadi Saudara IRS, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 bertempat di salah satu tempat ibadah di Pejongkongan Jakarta Pusat melakukan penindakan, proses dari awal penyelidikan kemudian penyidikan berawal dari adanya LP no. 6.280, tanggal 1 Oktober 2019 dengan pelapor dalam hal ini sekaligus korban atas nama Saudara Ninoi Karundeng. Pihak kepolisian menghadirkan 13 dari total 16 tersangka di halaman resursa kriminal khusus Polde Metro Jaya. Tiga di antaranya tidak dihadirkan, yaitu dua tersangka mengalami kondisi yang kurang baik dan satu tersangka lagi masih DPO. Kami sudah masukkan dalam daftar pencarian orang dan kami pastikan kepada masyarakat bahwa demi menjamin kepastian hukum dan harkam timas kami pastikan bahwa yang bersangkutan yang masuk dalam daftar pencarian orang akan kami cari sampai dapat. Tidak ada kadaluarsa dalam pencarian yang bersangkutan sehingga kami imbau akan lebih baik apabila yang bersangkutan kemudian sadar, insaf, dan menyerahkan diri. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih.